Siapa kita? Bando! Perkenalkan kami kelompok Bando Disini kami mau menampilkan Suatu contoh Video sesat pikir Dari tugas logika dan kemampuan bermahasa Selamat menyaksikan Check it out Tentang bumi Ini aku ada pertanyaan Menurut kamu Bumi itu bulat atau datang? Bulat Kalau menurut aku datang Kenapa begitu? Karena setiap kita jalan Pasti dataran itu datar Kalau bulat pasti kita jatuh Kalau menurut aku bulat Karena kalau kita jalan dari titik ini Terus ketemu titik ini Pasti itu adalah bentuk dari bumi Tidak mungkin datar Ini apa nih? Ini loh Ambron Dia tidak percaya Kan dia lagi baca Buku tentang bumi Jadi putaya sama dia Bumi itu bulat atau datar Kata dia bulat Aku bilang datar Oh Ya menurut Niat Ambron dan Admin Mereka terbang ke bulan Bahwa mereka melihat bumi itu Jadi mereka melihat Bumi itu memang bulat Sama seperti itu Oh Jadi menurut Ambron Oh bumi itu bukan Jadi ini adalah contoh Dari sesat pikir Argumentum advergundia Oh Halo Halo Yang gimana nih Mama? Hah? Bujo Jangan ntar BG Gimana? Gak jelas Mana lagi sinyal ini? Sinyal Halo? Mana lagi sinyal ini? Eh Kok lebih sekali sih? Kenapa sih? Ini gak tau ini sinyal jelek banget Kamu pakai kartu apa sih? Kok lancar nolpon? Eh kok omsel dong Ada apa sih? Berisik banget Ini sinyalnya jelek Gak ada sinyal Padahal udah aku isi pulsa lagi Emang pakai kartu apaan? Adalah kartu zaman sekarang Gak tahu kenapa ini Emang kalian pakai kartu apa? Telkomsel dong Hah? Emang telkomsel bagus? Iya lah Kan sudah terbukti Pakai banyak orang Oh Yang benernya Oh begitu Ya sudah lah Aku pakai telkomsel saja nantilah Ini merupakan contoh dari sesat pikir Argumentum advergundia Sekarang teman-teman kita masuk ke Tentang apa itu perbedaan crescent dengan mall Kalau dari pertemuan kita belum mulai Kita juga memperlajarin tentang teori musik Mungkin ya teman-teman juga tahu Sekarang kita masuk pada perbedaan crescent dengan mall Dari crescent itu ialah Nada yang menaikkan setengah nada Misalnya Jika nada C Kita crescent menjadi nada C Bisa jadi kita Itu nada yang dikembalikan Jika ada kita mendapat tanda pugar Pugar itu ialah Tanda untuk mengembalikan nada Nah Sejalan kan mall Mall itu ialah Tanda untuk menurunkan nada Menjadi setengah Misalnya B Jika kita mendapatkan tanda mall di sampingnya Maka tandanya itu Nadanya sedemikian menjadi base Jika mengembalikan nada Di setengahnya itu Kita harus Apakah ada Ada yang diberangkan setengah Ini adalah contoh sesat pikir Argumentum et ignorantia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!